Halo guys, ketemu lagi di City Skyline 2, kita lanjutin lagi nih Di last episode ya temen-temen, kita udah bikin distrik pertanian itu full banget ya sama ladang-ladang tuh Dan akhirnya produksi pertanian kita, terutama ayam, itu sudah surplus Dan ada juga kita taruh sebuah research center temen-temen, yang meneliti geologi dan luar angkasa, wih keren banget ya Oke, sebelum kita lanjutkan lagi pembangunan guys, gue udah baca komen dari kalian nih Salah satunya yang berkaitan dengan ini guys, Milu yang tumpah tuh Tuh, sekarang udah gak ada lagi, caranya sederhana banget ternyata, tinggal kalian timbun Jadi gue timbun kayak gini aja guys, tuh timbun kayak gini Tuh, hilang kan, hilang kan Habis itu di smoothing aja tuh, kayak gini Simple aja ternyata Ya walaupun masih keliatan sedikit ya Udah lumayan ya, kalau dilihat dari jauh, gak terlalu nampak Terus juga ada yang komen gini guys Coba konekin kereta penumpangnya itu ke ujung peta, biar turisnya makin banyak Bener juga guys, kita belum mengkonekkan kereta penumpang ke ujung peta loh Sekalian ya, sekalian kita coba lihat dulu nih Turis, turis tuh dimana guys stepnya Oh, ini dia temen-temen, sekarang untuk turis itu ada sekitar Hampir 5.000 ya, hampir 5.000 per bulan Coba nih, kita konekin Jalurnya ke ujung peta, aku cari dulu nih Kereta tuh cuma satu jalur doang, gak sih guys, kalau gak salah Dimana sih ngeliatnya cara cepat itu Di sini ya Oh ini, ini, ini Ah, betul, cuma satu doang guys Ini, kalau gak salah, jalur yang kuning menuju ke pelabuhan Kita belum ada yang dari ujung peta ke kota Oke, boleh, boleh, kita bikin satu yuk Aku bakal bikin kayak gini Nih, ini ada dua platform kan Aku coba ambil yang tengah, yang itu Tinggal ke ujung peta ya guys Nih, ujung peta nih Tuh, betul sekali guys, kita belum ada Kita gak perlu berhenti di sini, karena itu untuk penumpang Langsung aja ya, satu jalur doang nih Dari ujung peta langsung ke tengah kota ya, kocak Oke, sudah guys, gitu doang ya Kita dikit banget ya, menggunakan train Soalnya sudah terkonek ke subway semua Warnanya aku ganti warna hijau mungkin ya Biar keliatan bedanya gitu Kita tunggu ya temen-temen Ini sudah ada yang mau ke luar kota tuh Tuh, hilang dia, dan ini muncul tadi ya Ini dia temen-temen, kereta pertama dari luar kota tuh Tadi gue cek dia ngebawa sekitar 120 ya Ada hampir nih, 120 orang Ini turis semua atau bukan nih? Gak tau ya, gak keliatan Nanti kita lihat pas dia berhenti Dan BTW jalannya udah gue upgrade ya guys Jadi dua jalur Tadi, tadi cuma satu jalur loh Makanya mereka nunggunya lama banget Sekarang udah gue bikin dua tuh Mereka bisa lewat barengan Gitu ya temen-temen Semoga dengan kita tambahin koneksi baru ke luar kota ini Turisnya makin banyak Next comment temen-temen Ini mengenai industri Dan cocok banget sih Sebenernya gue di episode kali ini Pengen nambahin industri loh Rencananya di distrik industri yang ini guys Kita akan coba kembangkan Karena kemarin kan distrik tengah udah gue full kan Terus distrik pertanian juga udah full Jadi sekarang kita lanjut kesini Kita cek dulu ini guys Apa sih yang harus kita bangun? Kecuali pertanian ya Yang pertanian kita gak bisa guys Disini gak ada kayaknya nih lahannya ya Oh, mungkin fokus kita nanti ke minyak Sama Ini ya, yang paling bawah ini apa nih? Batu guys Minyak dan batu Kita kekurangan minyak dan batu Dan beruntung banget Disini ada deposit minyak guys Kita udah pernah ya bikin tambang minyak di area sini Tinggal gue tarik sampe full Oke Kita akan kembangkan dulu temen-temen Produksi minyak Mungkin dua kotak ini ya Kotak yang ini Buka gak sih? Buka aja ya Sekalian guys Oke Aku udah buka Satu, dua, tiga, empat kotak baru temen-temen Berarti jalannya jangan dari sini dong Nanti ini kan nabrak guys ya Nabrak deposit minyak Jangan dari situ Oke Disini bisa gak? Gak bisa juga Jalannya kecil gitu Oh bisa tuh Kita kasih jalan yang kecil Ini gak nabrak kan? Gak ya guys? Ini melengkung Gak apa-apa sih melengkung Nah gitu Eh bentar ini harusnya Kita ini dulu Kita tarik dulu Udah mentok sih Iya ya udah mentok Gak bisa ya Aku taruh disini temen-temen Kita akan coba tarik Ya sampai ujung sih Sampai ujung ya Dicoba dulu nih Kita akan coba sampai ujung Untuk desainnya jadi kayak gitu temen-temen Gak kotak banget Sekarang kita lihat Produksinya Sekarang berapa? Oh udah naik ke 600 Ini kalau gak salah 300an tadi ya Coba gue speed up lagi temen-temen Tuh dan terus bertambah ya Apalagi kalau ini levelnya udah naik ke 5 Uh udah 4 tuh Ada yang 3 ada yang 4 Karena semakin tinggi levelnya Efisiensinya nambah kan? Sama ini ya Employee nya nambah juga tuh Oke kita tunggu aja guys Lumayan tuh Sebenernya masih ada loh Masih ada sisa sedikit disini Ya sudah lah ya Sementara segitu dulu Sekarang kita lanjut lagi temen-temen Aku udah bikinkan tempat minyak Saatnya aku full kan nih Tempat-tempat kosong kayak gini Kita full kan aja ya Nih untuk industri Sekalian tuh produksi industri nya Aku juga belum cek loh Produksi yang di bawah sini Tuh kan masih banyak tuh Banyak banget yang minus Tapi gak semuanya bisa kita jadikan Ini ya guys Ijo ya Agak susah Agak susah guys Jadi yaudah lah Kita full kan aja tempat-tempat yang Kosong kayak gini Oke New signature building temen-temen Chemical plant Eh ini kenapa gak bisa guys Kok dia gak bisa ini No car access katanya Katanya ya Gak tau nih Kita liat dulu Ini apa sih Ternyata ini gudang guys Kalau diliat dari belakang Tuh gitu ya Ijo-ijo doang Ini nih No car access Wow Ternyata Dia Tenggelam temen-temen Jangan dibangun Kalau gitu Di bagian sini Gue kosongin aja ya guys Karena disini tenggelam nanti Dan aku kasih jalan nih Jalan turunan gitu Tuh turunan ya Untuk area sambil-sambil sini guys Gimana Kalau kita pohonin aja ya Tanamin pohon Gak usah diiniin Gak usah dibangun aja lah ya Iya ya Oke lah Aku akan tanam gabungan dari Birch Pohon birch Itu pohon birch Dan pine Karena kalau diliat dari warnanya Kuning dan warna ijo itu Birch dan pine guys Semakin lama semakin hafal ya Gitu temen-temen Walaupun kita di industri Tetap aja ya Open space Kayak gini Gue akan coba Tetap bikin loh Yang disebelah sini juga ya Tuh sama persis Jadi gue kasih Dua open space Di kiri sama kanan guys Guys Kayaknya kita akan lakukan juga Hal yang sama Di bagian sini nih Gue pengen fullkan Area sini dengan tanaman Ini kalau gak salah sih Ada cotton ya Nih cotton Cotton sama grain Tapi mungkin aku akan bikin Semuanya cotton Yang ini kita biarin aja nih Soalnya gini Produksi cottonku Itu Udah menipis tuh Udah minus Kalau grain mah Gak usah diberhatiin gak sih Ini bakal kurang terus sih Soalnya banyak banget tuh 500an kayak gitu Biarin aja ya Mending kita bikin cotton Gue akan fullkan Sampai ke sudut-sudut sini nih Di pinggir sungai ya Ayo guys Kita mulai guys Specialized industry Textile ya Bukan cotton ya Aku taruh di sebelah Ini apa sih guys Gue lupa loh Ternyata ini dairy house Itu untuk apa sih Gak tau lah Sampai jumpa Oke gitu aja ya Temen-temen Sementara untuk yang Cotton fiber farming Di sebelah sini nih Jadi aku gak bikin Sampai ke pinggir sungai ya guys Gue kasih batas kayak gini Tuh Tanemin pohon aja Disini masih kosong ya Gue pindahin Itu nanti aja kita pikirin Sekarang aku mau lihat Produksinya Sudah positif Kita positif Hampir ke 60 ton ya Sekarang gini guys Kita kan udah naruh Banyak banget Industri tuh Kalian lihat nih Ini air pollutionnya Dan ini ground pollutionnya Ternyata kita punya Satu bangunan Yang bisa ngilangin Ya sedikit lah ya Dari pollution ini guys Belum kita taruh loh Belum kita taruh Namanya Industrial Waste Processing Kita unlock ya Jadi kita harus Ngekirin lingkungan juga Temen-temen Ini kita taruh ya Mengurangi 15% Ground pollution Oh tidak terlalu gede guys Bisa gue taruh di sudut sini nih Bisa gak? Gue bakal taruh disini guys Masih punya space Yang cukup nih Widi Disini ya Bisa di upgrade kah? Gak bisa temen-temen Gak bisa di upgrade Tapi kapasitasnya banyak banget loh 250 Kendaraan tuh Sama 50 ribu ton Wih keren banget Ini bangunan guys Gitu ya guys Jadi kita harus pikirin Lingkungan intinya Jangan sampe Bangun industri kebanyakan Pollutionnya kebanyakan Tapi gak diolah Lagi gitu kan Kita lanjut lagi temen-temen Tadi kan kita ngebangun Banyak banget tuh Pabrik minyak guys Ada sesuatu yang ke unlock nih New signature building tuh Tadi kita dapet Chemical Plant Yang ini Dan Piekel Factory Ini pabrik untuk bikin Kendaraan guys Kita taruh aja ya Dua ini ya Nih Chemical Plant Satu Sama Piekel Factory Yang ini gede banget guys Pabrik mobil ya Wajar ya Chemical Chemical gak terlalu nih Kecil ya Kita bakal taruh dimana guys Disini gak bisa lagi tuh Udah sempit banget ya Aku gak bisa lagi taruh Mungkin jalan yang ini Gue konekin aja kali ya Konekin kesini gimana guys Tuh Biar mereka Gak muter jauh banget ya Bener juga sih Yaudah Aku pindahin kesitu Temen-temen Tapi tetap aja sih Aku gak bisa menaruh Chemical Plant Disini guys Paling disini nih Kalau mau nih Tapi Terlalu dekat dengan sungai ya Bahaya Bahaya Jangan disitu Yaudah guys Aku akan tarik lagi Jalur Di sebelah Sini ya Kita gunakan jalur Yang dua lane aja Aku taruh disini aja ya Kita random aja guys Kalau Chemical Plant Menambah 1% Efisiensi ya Kalau gak salah tadi Dimana sih tadi guys Oh ini ini Bener-bener 1% 1% efisiensi Untuk seluruh industri Mantep banget Terakhir nih guys Terakhir Aku akan taruh Vehicle Factory Disini Pas banget tuh Nah Semoga itu Datengah ya Ini adalah Pabrik Untuk bikin Mobil guys Ini pabriknya Gede banget loh Tapi disini Ada yang aneh guys Dia gak ada tempat Untuk markir Mobil yang Udah dibuatnya tuh Gak ada Gue cari BTW jadinya gini ya guys Aku coba tambahin Pohon tuh Di pabrik minyak Gak apa-apa ya Ditambahin pohon Sama ada rumpur rumput Di jalannya tuh Sama satu lagi nih Dari kalian Dari yang komen Bang bikin desa ya Di pegunungan Terus ada tempat camping Sebenernya desa Udah ada sih Kita gak ada gunung juga guys Disini guys Desa tuh yang ini Ini desa sih sebenernya tuh Jalannya meliuk-liuk Kayak gitu Temen-temen tuh Ini udah desa sebenernya Tapi kita gak ada gunung Kalau mau bikin tempat camping Tempat campingnya Malah gue taruh sini loh Dimana ya Ah ini Kocak ya Tempat camping malah Ditaruh di tengah sini Ini boleh sih Nanti kita pindahin kemana gitu ya Temen-temen Tapi yang jelas Untuk gameplay Di city scale n2 Sampai disini dulu Temen-temen Kita udah banyak banget tuh Nambahin industri baru ya Ada industri minyak Yang bentuknya Kayak pentagon gitu ya Tapi gak pentagon banget guys Dan pabrik mobil tuh Di depannya Terus ada pabrik Chemical Plant Gue gak tau nih Bikin apa mereka Selain itu Kita juga tambah Untuk pengolahan Limbahnya temen-temen Biar polusi yang dihasilkan itu Gak terlalu banyak ya Dan kita juga bisa ramah lingkungan Gitu temen-temen Dan kabar baiknya nih Kayaknya gue bakal lanjutkan lagi City skyline ini Kemungkinan sampai episode 30 mungkin ya Karena nanggung banget guys Nih Ada beberapa Bangunan yang belum gue coba nih Kayak di power 2 Masih banyak Di bagian power yang belum kita coba Di bagian edukasi juga tuh Ada 2 lagi yang belum 4 bangunan juga tuh Di bagian polis dan administration Temen-temen Dan yang paling penting Kayaknya gue bakal harus coba Ini dulu sih guys Beneran ini ya Udara nih Ada 3 ternyata guys Sampai ke space center Kocak Terakhir mungkin juga Kita nanti kombinasikan Ini nih Bangunan port sorting facility Sama server farm nih Yang belum kita coba Temen-temen Kita lanjut lagi Di next video ya Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu